Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita dupleks Yang dirilis tahun 2003 Bagaimana rasanya Tinggal satu atap dengan nenek tua pembuat masalah Inilah yang harus dihadapi pasangan muda Bernama Alex dan Nancy Berharap akan memiliki hunian nyaman Sesuai impian mereka Yang terjadi justru rentetan masalah Tanpa henti Hingga suami istri itu pun memutuskan Untuk menyingkirkan si nenek dengan cara apapun Tanpa berlama-lama Kita langsung masuk ke alur ceritanya Alex dan Nancy saat itu Sedang mencari rumah impian mereka Hingga tibalah mereka di sebuah Perumahan dupleks di daerah Brooklyn Pengertian dupleks adalah satu rumah atau apartemen Yang dibagi menjadi dua hunian Yang dipisah oleh pintu masuk berbeda Sesuai pengertiannya Bagian atas rumah itu pun sudah ditinggali oleh seorang nenek tua bertubuh kecil Bernama Mrs. Connelly Setelah berpikir berkali-kali Alex pun setuju untuk membeli rumah dupleks itu Singkat cerita Kegiatan pindahan pun dimulai Sebagai penghuni baru yang bertatak ramah Keduanya mengunjungi nenek tua renta itu Untuk memberikan sedikit bingkisan Selagi Mrs. Connelly sedang mempersiapkan minuman Alex dan Nancy sibuk mengamati isi rumah si nenek Yang berisi banyak barang antik Lucunya saat Alex mencoba speargun yang terpajang di ruang tamu Senapan itu nyaris mengenai Nancy Keduanya dengan cepat merapikan kekacauan kecil itu Sebelum Mrs. Connelly menyadarinya Tak lama kemudian Mrs. Connelly pun datang Untuk menyajikan cemilan keripik dan saus yang sudah expired Sejak tahun 1997 Di saat Alex mulai menceritakan tentang dirinya yang menjadi penulis Mrs. Connelly tampak kurang tertarik Dan malah memotong ucapan Alex untuk menceritakan kisah almarhum suaminya Yang dulu adalah pelaut Sejak si suami meninggal Mrs. Connelly hidup seorang diri tanpa satu anak pun Singkat cerita usai kunjungan tersebut Keduanya mulai merasa bahwa Mrs. Connelly bukanlah sosok nenek yang menyenangkan Jelas saja Siapa yang gak bete setelah dikasih makanan expired Belum lagi sikap Mrs. Connelly yang kurang menghargai profesi Alex sebagai penulis Saat mereka hendak tidur Tiba-tiba terdengar suara televisi yang sangat berisik dari lantai atas tempat Mrs. Connelly tinggal Alex sontak menghampiri si nenek untuk meminta suara TV-nya dikecilkan Tapi baru sebentar si nenek mematikan TV-nya Tak lama kemudian si TV kembali menyala dengan suara dua kali lebih keras Maka semalaman itu Alex dan Nancy pun gak bisa tidur sama sekali Pagi harinya setelah Nancy berangkat kerja Alex mencoba menuntaskan novel keduanya Tapi Mrs. Connelly tiba-tiba datang untuk meminta tolong Membetulkan pipa kamar mandinya yang berbunyi Setelah memeriksa pipa kamar mandi Si nenek tua itu kembali meminta tolong pada Alex Untuk membuang sampahnya yang sudah menumpuk Saking banyaknya Sampah-sampah itu sampai berjatuhan di tangga saat Alex membawanya turun Alex tampak terkejut Saat melihat pakaian dalam milik si nenek ada di antara sampah itu Mrs. Connelly yang melihatnya malah memarahi Alex Mengira pria itu hendak mencuri pakaian dalamnya Karena kejadian itu Alex jadi lelah hingga tertidur sampai Nancy pulang Dengan kesal Alex berkata Bahwa Mrs. Connelly telah menyita waktunya seharian itu Sehingga dia gak bisa menuntaskan novelnya Tiba-tiba Nancy menyadari bahwa ada tetesan air yang merembes dari lantai atas ke pelafon rumahnya Keduanya sontak menemui Mrs. Connelly Tapi si nenek malah menyalahkan Alex Karena tidak mau mengeceknya dengan benar Sehingga Mrs. Connelly harus memanggil tukang ledeng untuk menyelesaikan permasalahan pipanya Yang lebih menyebalkannya lagi Si nenek malah menyuruh Alex untuk membayar tagihan tukang ledeng tersebut Singkat cerita esok harinya Di saat Alex hendak mulai menulis Lagi-lagi Mrs. Connelly datang mengganggunya Dengan sisa kesabaran yang dia punya Alex pun memohon agar si nenek tidak mengganggunya untuk urusan yang kurang penting Karena dia hanya punya waktu tiga minggu untuk menyelesaikan novelnya Tapi ternyata tujuan Mrs. Connelly datang kali ini untuk meminta tanda tangan Alex Karena dia baru saja membeli novelnya Alex sontak merasa gak enak hati Tapi baru sebentar Alex melunak pada si nenek Mrs. Connelly kembali meminta tolong padanya Untuk menemani dia ke apotik Saat dia apotik, satu persatu si nenek menghitung jumlah obatnya Di saat dia kehilangan hitungannya Mrs. Connelly pun kembali menghitung dari awal lagi Bukan hanya itu Si nenek juga melakukan hal yang sama Saat dia menghitung kembalian recehan di kasir Dan juga menghitung jumlah butiran anggur yang hendak dibelinya Lagi-lagi karena Mrs. Connelly Alex gak bisa menyelesaikan novelnya pada hari itu Malam harinya Mereka kembali diganggu oleh suara TV si nenek Dan ketika paginya Mrs. Connelly membawa rombongan ensemblenya Untuk berlatih musik seharian itu Demi mengusir rasa jenuh Hari itu pun mereka pergi ke pasar barang bekas Alex tertarik untuk membeli mesin tik Dan Nancy yang suka dengan dekorasi Akan membeli pajangan merak Setibanya di rumah Mereka pun bermesraan di ruang tamu Tapi pada saat itu Nancy gak sengaja melihat Mrs. Connelly Tengah mengintip ke dalam rumahnya Di saat si nenek sudah pergi Alex dengan cepat mengedap masuk ke dalam rumah Mrs. Connelly Untuk memasang sensor tepuk Agar mereka bisa mengontrol TV si nenek saat malam hari Tepat setelah Alex selesai memasang alat tersebut Mrs. Connelly pun datang Alex sontak bersembunyi di kamar mandi Tapi sialnya si nenek ikut masuk ke dalam sana untuk mandi Alex gak menyangka Dia bakal menyaksikan nenek tua keriput mandi di dalam bathtub Di saat yang bersamaan Nancy baru sadar Bahwa Mrs. Connelly sudah kembali ke rumah Dia sontak pergi ke rumah si nenek Untuk menyelamatkan suaminya itu Tapi terlambat Alex sudah berada di luar jendela kamar mandi Dan terjatuh ke atas tumpukan ranting Singkat cerita malam harinya Saat si nenek kembali berulah dengan TV-nya Alex pun mencoba sensor tepuk Yang sudah dia pasang tadi siang Setelah berkali-kali mencoba Akhirnya dia berhasil Mematikan TV si nenek dari jarak jauh Keduanya tampak senang Karena mereka kini bisa tidur dengan nyenyak Tapi tak lama kemudian Mereka dapat mendengar suara tepukan tangan Mrs. Connelly Yang mencoba menyalakan TV-nya kembali Sepertinya si nenek menyadari Keberadaan sensor tepuk di TV-nya Alhasil semalaman itu Si nenek dan Alex berkali-kali menepuk tangan Untuk memati nyalakan TV tersebut Esok harinya Alex dan Nancy mengadakan sebuah pesta di rumah mereka Dengan mengundang teman kerja Bos dan kerabat lainnya Di saat Nancy tidak memperlihatkan isi rumah Mrs. Connelly Pada teman kerjanya Si nenek tiba-tiba muncul Dan menyemprotkan paper spray tepat ke mata si bos Hingga si bos pun terjatuh ke tangga Pada akhirnya Si bos langsung dibawa ke rumah sakit Sementara Nancy dan Alex Mencoba menyelesaikan masalah tersebut Dengan bantuan polisi Bukannya memberikan teguran pada Mrs. Connelly Si polisi malah membela si nenek Dan menyalahkan Nancy Karena telah membuat si nenek ketakutan Karena kejadian tersebut Esok harinya Nancy pun dipecat oleh si bos Dengan sedih Nancy memberitahukan hal tersebut Dan meminta Alex untuk lebih giat menyelesaikan novelnya Karena sejujurnya Uang mereka sudah mulai menipis Pada akhirnya Alex memutuskan untuk merampungkan tulisannya di kafe Sementara Nancy yang akan menjaga rumah Hari pertama menjadi pengangguran Nancy sudah diganggu oleh Mrs. Connelly Yang meributkan kotoran tikus Tapi Nancy bersih kekeh Bahwa benda itu hanyalah kismis Untuk membuktikannya Nancy pun mengunyah kismis tersebut Tapi ternyata si nenek telah menyemprotkan karbol pada kismis itu Dengan kesal Nancy menceritakan hal tersebut pada Alex Hari berganti Alex masih sibuk merampungkan novelnya Sementara Nancy kembali dibikin kesal oleh si nenek Karena burungnya tiba-tiba menyerangnya begitu saja Merasa sudah gak bisa meladeni gangguan yang disebabkan Mrs. Connelly Keduanya pun merencanakan sesuatu Untuk mengirim hadiah coklat pada si nenek Setelah itu mereka akan meminta Mrs. Connelly untuk pindah dari rumah itu Tapi lagi-lagi rencana mereka gagal Karena si nenek tiba-tiba tersedak coklat Alex sotak mencoba menolongnya Hingga si coklat keluar dan terpental ke dahi Nancy Setelah itu Mrs. Connelly pun pingsan di tempat Dengan panik Nancy menyuruh Alex untuk melakukan CPR pada si nenek Mau tak mau Alex pun melakukannya dengan menahan rasa jijik Setelah Mrs. Connelly tersadar Dia tampak marah saat melihat Nancy sedang duduk di atas tubuhnya Sambil memegang kedua dadanya Saat melihat bekas lipstick dan coklat di bibir Alex Mrs. Connelly pun mengira bahwa pasangan suami istri itu hendak melecehkannya Maka pada saat itu juga si nenek pun melaporkan Alex dan Nancy ke kantor polisi Singkat cerita setelah pulang dari kantor polisi Alex bergumam bahwa dia menyesal telah menolong si nenek Seharusnya mereka biarkan saja si nenek itu mati tersedak coklat Esok harinya Mrs. Connelly kembali merecoki Nancy Karena karpet di tangganya sudah rusak Dengan kesal Nancy pun menarik si nenek hingga terjatuh ke bawah tangga Tapi semua itu ternyata hanya hanya laneh saja Dengan hanya membayangkannya saja Nancy sudah merasa sangat puas Alex beranggapan bahwa itu wajar Karena si nenek tua itu sudah menghancurkan hidup mereka secara perlahan-lahan Alex pun pernah membayangkan melempar nenek tua itu ke dalam laut Singkat cerita sepulangnya dari kafe Mrs. Connelly tiba-tiba muncul Dan berkata bahwa di rumahnya ada sekor tikus Mau tak mau Alex tetap menolong nenek itu Tapi apa yang terjadi? Di saat si tikus berlari ke arah perapian Mrs. Connelly dengan panik melempar laptop milik Alex untuk memukul tikus tersebut Melihat laptopnya terbakar Alex sontak berlari turun untuk memadamkannya Tapi sialnya dia malah tersandung Hingga si laptop terlempar ke asfal jalanan dan terlindas mobil yang lewat Hancur sudah si laptop yang berisi karya novel keduanya Padahal Alex sudah berhasil merampungkan novelnya yang siap dikirim ke editor Maka esok harinya Alex mencoba menemui si editor untuk menjelaskan semuanya Tapi si editor merasa Alex hanya mencari alasan saja Kesal karena kontraknya dengan penerbit telah dibatalkan Saat di kereta dalam perjalanan pulang Alex pun terpikir suatu ide Untuk menyingkirkan Mrs. Connelly Dengan nekat Alex menghirup udara bekas batuk seorang pria tua dihadapannya Setelah berhasil tertular, Alex dan Nancy pun berkunjung ke rumah si nenek untuk menularkan penyakit flu tersebut Tapi setibanya di sana, Mrs. Connelly malah meminta tolong pada Alex untuk memperbaiki saluran tempat cuci piringnya Di saat Alex menyodok saluran pipa yang mampet, genangan air bekas cuci piring tersebut sontak muncrat ke wajah Nancy Nancy yang mual pun muntah dan mengenai wajah Alex yang berada di bawah pipa saluran itu Dengan cueknya, Mrs. Connelly berkata bahwa dia bersyukur karena sudah divaksin flu 3 minggu yang lalu Pada akhirnya, Alex dan Nancy memutuskan kembali menemui Kenneth, si agen rumah, untuk menjual kembali rumah mereka Tapi Kenneth bilang harga rumah tersebut pasti akan jatuh dan mereka akan merugi Karena itu, keduanya pun mengurungkan niat tersebut Tapi sebagai gantinya, mereka akan menyusun rencana lain untuk mencelakai nenek tua itu Maka esok harinya, ketika Mrs. Connelly sedang keluar rumah Alex dan Nancy diam-diam mengendap masuk untuk membuat jebakan di rumah nenek itu Alex sengaja merubah posisi keset agar si nenek tersandung Lalu menuangkan banyak garam ke dalam mangkuk gula Serta menyabotase oven agar meledak Tapi sialnya oven tersebut malah meledak di depan Alex karena kesalahan teknis Nancy yang sedang menyabotase lampu ruang tamu pun malah kesetrum Sekeras apapun usaha mereka untuk mencelakai nenek tua itu Tetap tidak berhasil dan malah mereka yang kena getahnya Belum cukup mendapatkan kesialan beruntun di hari itu Kini tetesan air dari rumah Mrs. Connelly kembali merembes ke plafon rumah mereka Melihat hal itu, Alex kembali terfikir sebuah ide untuk mencelakai si nenek Maka pada hari itu juga, Alex mengunjungi si nenek Dengan alasan ingin memperbaiki pipa kamar mandinya yang merembes Tapi sebenarnya, Alex malah sengaja membuat si pipa bocor Sehingga rembesan airnya semakin besar Dan membuat atap plafonnya lapuk Kini mereka hanya tinggal menunggu Mrs. Connelly jatuh dari lantai lapuk itu Suatu hari, si nenek sedang menari di dalam rumahnya Di saat yang bersamaan, Alex pun sedang mengikuti tarian tersebut di rumahnya sendiri Dan tiba-tiba saja plafon di atas Alex ambruk Tapi lagi-lagi Mrs. Connelly berhasil selamat dan tidak terjatuh ke bawah sana Yang terluka malah kakinya Nancy Maka malam itu juga, polisi dan tim medis pun datang ke rumah mereka Alex dengan cepat membuat alasan Bahwa tukang ledang yang pernah datang ke rumah Mrs. Connelly Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik Sehingga rembesannya menjadi lebar Tapi si nenek langsung membantah dan berkata Bahwa Alex lah yang telah mengotak-ngatik pipanya beberapa hari yang lalu Si polisi pun kembali mencurigai Alex Untuk menembus kesalahan Alex pada Mrs. Connelly Si polisi menyuruhnya untuk membelikan si nenek TV yang baru Hilang sudah kewarasan Alex Maka esok harinya, dia nekat menemui seseorang untuk membeli sebuah senjata Tapi karena kecerobohan Nancy Pistol tersebut tidak sengaja tertembak ke arah selangkangan Alex Hingga Alex pun langsung dilarikan ke rumah sakit Untungnya selangkangan Alex masih bisa diselamatkan Karena tangannya berhasil membelokan si peluru Tapi sepertinya, setelah semua kegagalan yang mereka alami Alex dan Nancy tetap tidak kehabisan akal untuk mencelakai Mrs. Connelly Malam itu juga mereka akan membekap si nenek dengan bantal Tapi saat mereka mengedap masuk ke dalam rumah Mrs. Connelly Si nenek sepertinya sudah menunggu kedatangan mereka Sambil merokok, Mrs. Connelly tiba-tiba berkata Bahwa sudah banyak yang pergi dari hunian di bawah itu Tapi baru Alex dan Nancy yang bertahan lama tinggal di sana Melihat Alex dan Nancy membawa bantal ke rumahnya Sambil mengedap-ngedap masuk Mrs. Connelly sepertinya sudah tahu apa niat mereka Maka dengan gertakan, si nenek menyuruh keduanya untuk keluar dari rumahnya Saat mau tidur, tiba-tiba terdengar suara TV yang sangat keras dari lantai atas Ternyata si polisi sengaja memilihkan TV sebesar 52 inch Beserta speakernya untuk Mrs. Connelly Saking kencangnya suara TV tersebut Sampai menggetarkan lantai rumah Alex dan Nancy Pada akhirnya, Alex dan Nancy akan menggunakan cara terakhir Yaitu dengan menyewa pembunuh bayaran Setelah memberitahu jalan masuk rumah si nenek itu Pria bernama Cik itu pun akan melakukan tugasnya pada malam Natal Tapi masalahnya bayaran Cik sangatlah mahal Maka Alex pun meminjam uang pada temannya sebanyak 25 ribu dolar Dengan keperluan operasi gigi Tapi si teman tidak mau meminjamkan uang sebanyak itu Maka satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu Adalah dengan menjual barang-barang mereka Rumah mereka yang tadinya dipenuhi barang-barang Kini kosong melompong Singkat cerita, saat malam Natal Cik datang untuk melakukan tugasnya Setelah menerima 25 ribu dolar tersebut Cik mulai mengedap masuk ke dalam rumah Mrs. Connelly lewat lift makanan Tapi sialnya di saat yang bersamaan Datang si polisi bersama anak-anak Ingin mengantarkan kue untuk Mrs. Connelly Untuk mengalihkan perhatian si polisi Nancy sontak menghajar Alex berkali-kali Tidak ingin anak-anak tersebut melihat keributan itu Si polisi pun memutuskan untuk mengantar mereka pulang Sementara itu Cik yang sudah berhasil masuk Tiba-tiba dikejutkan dengan suara burung Mrs. Connelly Si nenek itu pun terbangun dari tidurnya Dan sadar bahwa ada seseorang yang hendak mencelakainya Maka pada saat itu juga Mrs. Connelly langsung berbalik Untuk menyerang Cik dengan sepirgan milik suaminya dulu Cik pun terjatuh dan menyenggol pohon Natal hingga terbakar di perapian Setelah berhasil menjatuhkan Mrs. Connelly Cik memutuskan untuk pergi Alex dan Nancy yang melihatnya tampak terkejut Bagaimana bisa nenek tua seperti itu mampu mengalahkan Cik? Sepeninggal Cik, Alex dan Nancy tampak terkejut Saat melihat Mrs. Connelly pingsan di antara kobaran api Tanpa diduga mereka datang untuk memadamkan si api dan menolong nenek itu Mrs. Connelly pun berhasil diselamatkan Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Alex dan Nancy memutuskan untuk tetap menjual rumah mereka Walau harganya turun drastis Kenneth pun sudah menemukan pasangan suami istri lain yang bersedia membelinya Sebelum pergi, Alex dan Nancy untuk yang terakhir kalinya datang ke rumah Mrs. Connelly untuk berpamitan Tapi tak diduga si nenek itu ternyata meninggal di atas sofanya Alex dan Nancy tampak tertegun Bagaimana bisa nenek tua itu mati semudah itu Setelah semua yang mereka lalui untuk menyingkirkannya Alex dan Nancy pun hanya bisa mendoakan Mrs. Connelly agar tenang di surga sana Tapi tanpa sepengetahuan keduanya, Mrs. Connelly ternyata belum mati Si nenek tua itu beserta Kenneth dan polisi adalah penipu ulung Yang sudah menipu puluhan pasangan yang menyewa rumah di tempat itu Sebenarnya Kenneth adalah anaknya Mrs. Connelly Mereka mencari uang dari hasil menipu dan dibantu oleh si polisi gadungan Lalu bagaimana dengan kehidupan Alex dan Nancy selanjutnya Untuk mengganti semua kerugian yang telah mereka alami Tuhan pun memberikan anugerah buat Alex Lewat buku keduanya yang berhasil diterbitkan dengan judul Duplex Cerita ini pun berakhir dengan ending yang tak terduga